Ini aduh nah jelang pemilu 2024 nih lor Aduh apa nih jelang pemilu 2024 Jadi berbagai tahapan pemilu 2024 telah direalisasikan Salah sekoknya pengajuan berkas bakal calon legislatif atau bacalek Tanjung Jabung Barat Yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan di kantor KPU Meski demikian Polsek Tungkal Ilir meminta kepada masyarakat Untuk senantiasa menjagokan timmas jelang pemilu 2024 mendatang Gimana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok aparat penegak hukum dari kepolisian Terutama jelang pemilu 2024 mendatang Sebab beberapa waktu lalu baru selesai pengajuan berkas bakal calon legislatif atau bacalek Tanjung Jabung Barat Oleh partai politik telah dilakukan Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat lebih diutamakan Takayal saat ini tugas pokok dari jajaran wilayah hukum Polsek Tungkal Ilir lebih disiagakan Salah satunya kembali lebih mengaktifkan pos ronda dan pos keamanan di setiap perkampungan atau perumahan Kapolsek Tungkal Ilir AKP Agung Herwi Bowo mengatakan Keamanan dan ketertiban di suatu wilayah agar selalu kondusif dan aman merupakan tugas bersama Bukan hanya dari kepolisian namun peran penting seluruh lapisan masyarakat diutamakan Dengan harapan terkhusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Kota Kuala Tungkal Selalu aman dan kondusif Terima kasih kepada warga masyarakat Kuala Tungkal yang memang sementara lagi memaksanakan pemilu Kita aktifkan kembali pos ronda maupun pos kampe di lokasi-lokasi atau di daerah pemukiman di tempat kita tinggal Dan jangan lupa pada saat masyarakat meninggalkan rumah Sejujurnya kita cek terlebih dahulu pintu jendela untuk terkunci Dan jangan lupa dengan bahaya api yaitu bahaya kebakaran untuk dimatikan terlebih dahulu Alat-alat listrik ataupun alat luar yang menggunakan jaringan listrik Lebih lanjut AKP Agung menambahkan Guna antisipasi kebakaran serta antisipasi pencurian kendaraan bermotor Masyarakat Tanjung Jabung Barat terkhusus di Kota Kuala Tungkal Diminta untuk tetap pos pada diri Pastikan listrik dan kompor dimatikan ketika ingin bepergian Dan apabila parkir kendaraan bermotor di teras rumah Tetap gunakan kunci ganda atau minimal kunci setang Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!